Tampil gemilang pada dua laga awal, Timnas Indonesia ternyata menjadi perbincangan pelatih-pelatih di grup C, terutama pelatih Bahrain, Drogantalajik. Pelatih Bahrain ini keharanan melihat sekuat Garuda yang tampil mengejutkan bahkan sampai saat ini. Indonesia belum terkalahkan. Pada awal-awal dimulainya ronde ketiga dimulai, semua pengamat-pengamat di Asia maupun dunia sepakat bahwa Indonesia akan babak belur di ronde ketiga. Alasan itu karena tim Asuhan Shin yang masuk ke dalam grup neraka yang dihuni tim kuat semacam Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Namun sekarang predisi dari pandit-pandit itu melenceng. Kini Timnas Indonesia justru tampil di luar dugaan dengan menjadi tim. Tak terkalahkan meski menghadapi tim raksasa, Asia semacam Australia dan Arab Saudi. Hal ini pun disurut pelatih Bahrain, Drogantalajik. Ia tak menyangka Indonesia menjadi tim kuda, hitam yang tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Bahkan dari hasil kelasemen saat ini, justru Australia yang dianggap tim raksasa. Asia malah terjungkal berada di bawah Indonesia dengan satu poin. Padahal jika melihat ranking FEFA, Australia masuk 25 besar dunia. Sedangkan ranking FEFA, Indonesia saat ini hanya berada di urutan ke-129, naik 4 peringkat dari sebelumnya. Sementara itu, skuad merah putih masih harus menghadapi satu tim kuat lagi, yaitu Timnas Jepang. Namun sebelum menghadapi Jepang, Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain terlebih dahulu di kandang mereka. Namun jelang menghadapi Indonesia pelatih Bahrain justru sesumber bisa mengalahkan Garuda. Pelatih Bahrain Drogantalajik justru mengingatkan Indonesia bahwa timnya pernah mengalahkan Indonesia dengan skor 10-0 tanpa balas. Hal inilah yang membuat Drogantalajik percaya diri bakal menang melawan tim Asuhan Shinteyang. Di balik itu melihat kekalahan Bahrain atas Jepang. Kemarin dengan skor 5-0 pelatih Bahrain Drogantalajik mengaku bertanggung jawab penuh. Setelah timnya yang menelan kekalahan menyakitkan pada Selasa, 10 September tahun 2024 kemarin. Drogantalajik juga berjanji akan membawa Bahrain bangkit pada laga-laga berikutnya terutama saat menjamut. Timnas Indonesia tanggal 10 Oktober tahun 2024 mendatang. Bahrain sendiri sebenarnya memulai perjuangan di babak ketiga dengan Apik. Di mana mereka menang di kandang Australia. Namun pada laga berikutnya Bahrain harus menghadapi tim terkuat di grup C, Jepang. Timnas Jepang sebelumnya membantai Bahrain dengan di hasil 5-0. Pelatih timnas Bahrain juga langsung meminta maaf kepada fans setelah pertandingan. Dia mengatakan timnas, Bahrain akan bangkit dan belajar dari kesalahan setelah dibantai Jepang. Saya meminta maaf kepada supporter Bahrain yang datang untuk menyemangati kami. Kami telah mengecewakan mereka dalam pertandingan ini. Namun ini hanyalah permulaan dari babak kualifikasi. Kami akan bangkit di laga selanjutnya. Kami akan mengalahkan Indonesia, kata Drogantalajik dikutip Nikan Spots. Sementara itu, mimpi lolos ke piala dunia semakin realistis untuk digapai pasukan merah putih USEI mengimbangi Arab Saudi dan Australia. Pada house squad Garuda awalnya diremehkan sebagai negara terlemah di ronde ketiga. Namun pasukan Shin Taeyang langsung buat kejutan hebat dengan mengimbangi Arab Saudi dan Australia. Dua negara langganan piala dunia ini dipaksa kewalahan saat melawan Timnas Indonesia. Squad Garuda pun punya ambisi berikutnya dengan menginer dua kemenangan kontra, Bahrain dan China. Bagaimanakah peluang? Timnas Indonesia lolos grup C. Setelah dua pertandingan kejutan besar mengimbangi Australia dan Arab Saudi, perjuangan Timnas Indonesia di ronde ketiga sempat diremehkan karena datang sebagai negara debutan. Bahkan J.I. Zesias di predisi bakal kesulitan mengalami persaingan di grup neraka. Media ternama bahkan menyebut squad Garuda sebagai negara terlemah di grup C. Bahkan Graham Arnold juga menyebut bahwa Bahrain, Tain, dan Timnas Indonesia sebagai tiga negara terbawah pada putaran saat ini. Saat itu, squad Garuda hanya menduduki peringkat 134 EFI sehingga diremehkan. Sementara lima rival lainnya di grup C berada di peringkat 100 besar EFI. Meski begitu, beberapa media asing lainnya berani menjagokan squad. Garuda mereka mempredisi pasukan merah putih akan lolos dari grup C. Belakangan, WSSE dan juga Shin Tae Yang cukup gencar berburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi demi bisa membuat Timnas Indonesia semakin kuat dan berprestasi. Meski begitu, Shin Tae Yang dan PSSE tak mau sembarangan memilih pemain keturunan Indonesia untuk memperkuat Timnas Indonesia. Stai kabarnya akan melakukan seleksi terlebih dahulu pada para pemain keturunan yang ingin membela Timnas Indonesia. Hal itulah yang membuat pemain-pemain seperti J.I.B. Zes, Justin Hubner, Sandy Walsh, Nathan Chuan hingga Tom He yang menjadi pilihan utama. Shin Tae Yang di dalam squad Timnas tak berhenti di situ. PSSE juga masih terus berburu pemain keturunan. Berkualitas untuk Timnas Indonesia sampai dengan saat ini. Setelah berhasil menaturalisasi Maarten Pats, kini muncul dua nama baru yang kabarnya akan segera merubah keluarga negaraannya. Keduanya adalah Miss Hilgers dari FT 20 dan Eliano Rechndres yang saat ini membela klub B.E. Chinzuel. Selain itu, peningkatan performa yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia pun menarik perhatian. Sejumlah pemain diaspora. Salah satu nama yang sempat mencuri perhatian pecinta sepak bola Indonesia adalah Danielson Silva, pemain berdarah Belanda Indonesia. Itu saat ini bermain di kasta kelima liga Portugal dengan klub Esholhanense. Meski berlaga di kasta kelima liga Portugal, Danielson merupakan pemain penting di squad Elhanense. Melansir dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube Yusa Nugraha, Danielson mengatakan jika dirinya selalu diberi kepercayaan untuk tampil sebagai starter di setiap pertandingan Elhanense. Dalam wawancaranya dengan Yusa Nugraha, Danielson Silva mengatakan jika dirinya memiliki darah ketu. Terima kasih telah menonton!